Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Berdamai dengan COVID-19 Banyak yang nyinyir ketika Presiden Jokowi berkata kita harus berdamai dengan COVID-19. Padahal di kalimat berikut sudah dijelaskan arti dan maksud kalimat tersebut. Namanya jika kau menyinyir, gak akan berhenti sampai dianjungkel. Kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB, bukan lockdown atau karantina wilayah. Kita gak bisa terus-menerus mengeluh tentang dampak COVID. Suka gak suka, mau gak mau, COVID akan selalu ada di muka bumi ini. Jadi pertanyaannya bukan gimana selesainya, Tapi kapan manusia bisa berubah beradaptasi hidup normal tapi dengan standar anti-COVID? Puncak pandemi COVID-19 akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi. Di Amerika Serikat hari ini menurut data BBC, 70% masyarakat sudah beralih dari transportasi publik menjadi menggunakan sepeda goes. Berdamai bukan berarti virusnya menang, kita pasrah. Bukan itu maksudnya. Manusia sudah lama hidup dengan adanya virus lain. Misalnya, TBC, demam berdarah, malaria, tipes, MERS, SARS, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada virus baru namanya COVID-19 atau Corona. Yang mana katanya ini adalah adik dari SARS. Kamu, aku, kita gak akan bisa selamanya nutup rumah. Ngunci pintu, lalu teriak-teriak, Kapan virus reda? Saya sudah gak bisa makan. Yang terjadi, nanti akhirnya manusia akan menggunakan senjata alaminya. Adalah adaptasi. Karena kita semuanya harus bekerja. Petani, guru, pedagang, insinyur, tukang ojek, penjahit, sampai dokter juga harus kerja. Maka dibutuhkan adaptasi dengan COVID-19. Karena adaptasi adalah senjata manusia paling ampuh. Apa itu? Meningkatkan standar kualitas hidup. Sering cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menggunakan pakaian untuk keluar rumah. Nah, kalau menggunakan pakaian untuk keluar rumah, ini jelas. Nanti kalau telanjang, wow, bisa jadi malah virus gila yang masuk. Dan selanjutnya menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan yang bergisi seperti buah-buahan, sayur mayur, makan makanan yang matang. Itu adalah sedikit gaya hidup yang akan menghiasi tahun-tahun kita mendatang. Di samping tetap harus melakukan social distancing dan rajin minum vitamin. Dan mungkin saja nanti kita juga harus sering-sering membawa hand sanitizer dan semprotan disinfektan adalah standar bagus. Kita akan lasing melihat orang-orang cangkruan ngopi atau nonton bioskop, tapi sebelum duduk mereka akan menyemprotkan disinfektan ke meja dan kursi. Itu adalah cara manusia berdamai dengan keadaan. Yang disiplin akan bertahan. Yang nggak disiplin mungkin Anda akan menjalani imunisasi alami. Sakit lalu sembuh dan mendapat imun alami. Atau yang dikenal dengan head imun. Sampai kapan kita akan menjalani isolasi mandiri? Amerika yang katanya negara adidaya penduduknya saat ini sudah nggak kuat. Mereka berdemo pengen kerja lagi, Ngopi lagi, dan mungkin saja kencan lagi. Virus COVID-19 akan selalu ada layaknya cacar. Semua orang pasti pernah kena, dan setelah kena dia kebal. Ya ada sih orang yang kena dua kali. Dulu cacar itu penyakit yang memakan jutaan nyawa. Sama seperti COVID-19, cacar mudah menular. Lewat sentuhan kulit, nanah yang tertinggal di benda, keringat, dan cairan manusia lain. Tapi sekarang cacar menjadi sebuah hal yang lumperah. Begitulah dengan COVID-19. Dia tidak akan bisa dibasmi sampai habis. Tapi manusialah yang harus berubah menjadi lebih baik. Nggak heran jika suatu saat nanti, mungkin saja kita akan menemukan jalanan di Indonesia ini dipenuhi dengan sepeda goes buat peragi kerja. Mudah-mudahan kita selalu diberi risiko yang banyak dan kesehatan dohir dan batin kita. Amin. Sub indo by broth3rmax